Pihak Kepolisian Gorontalo, Polres Bonebolango mengamankan 300 dos atau 4.755 liter miras jenis cap tikus asal Sulawesi Utara. Menurut Kapolres Bonebolango, AKBP Muhammad Ali, truk pengangkut miras menuju kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Guna mengelabui polisi, miras sengaja ditutupi air mineral sekira 100 dos, kemudian ditindih springbed. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Wartawan Tribun Gorontalo, Agung Panto yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan, Agung. Baik, rekan-rekan terima kasih dan tribuners dimanapun Anda berada dari Gorontalo, yaitu pihak Kepolisian Gorontalo yaitu Polres Bonebolango berhasil mengamankan 300 dos atau sejumlah 4.750 liter minum. Yang keras yang berjenis cap tikus yang berasal dari Sulawesi Utara. Menurut Kapolres Bonebolango, AKBP Muhammad Ali, truk pengangkut miras itu menuju arah kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Guna mengelabui kepolisian, miras tersebut sengaja ditutupi air mineral sekitar 100 dos, kemudian ditindih dengan beberapa springbed lainnya. Barang yang rencananya akan diturunkan di wilayah Kabupaten Gorontalo tersebut batal diturunkan, karena informasi yang diterima barang tersebut kemudian dibawa oleh pengemudi di kediamannya di bagian Bonebolango. Pihak Satuan Narkoba Polres Bonebolango yang sejak awal telah membutuhi mobil truk tersebut, langsung menyergap dan mengamankan barang bukti berupa cap tikus sebanyak 300 dos, serta springbed dan 100 karton air mineral. Tidak hanya itu, polisi juga turut mengamankan mobil truk tersebut, beserta pengemudinya guna penyelidikan terkait kepemilikan barang tersebut. Saat ini kepolisian masih mencari tahu semua pihak yang terlibat dalam pemesanan ribuan liter miras tersebut. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Agung Panto atas laporan Anda dan tribunar swartawan kami juga telah menghempon wawancara dengan Kapolres Bonebolango beri petayangannya untuk Anda. Kronologi singkat, ini miras diduga dibawa dari Manado, melewati Gorut ya, melewati Gorut, sampailah di Bonebolango ini. Jadi pada saat diikuti oleh satu narkoba di Kecamatan Powo, di Kabila, diberhentikan. Kemudian modus dari kendaraan ini sendiri, jadi untuk mirasnya ditaruh di bagian tengah, kemudian ditutupin dengan air mineral, air mineral ake, ditutupin di bagian pinggirnya sama bagian belakang, kemudian di bagian atasnya. Ditambah lagi, ditaruh springbed di atasnya. Jadi memang memanipulasi bahwa seolah-olah ini sedang mengantar barang dengan menggunakan trek biasa angkutan. Nah setelah diperiksa dibuka. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!